Timnas Vietnam saat ini tengah menjalani pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan untuk menghadapi Timnas Indonesia. Kedua tim akan bertemu sebanyak dua kali dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan pertama bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 21 Maret mendatang. Lima hari berselang, Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Maidin di Hanoi. Beberapa hari terakhir, sejumlah pemain Vietnam memberikan pandangannya terkait pertemuan pertama di SUGBK. Salah satu pemain yang memberikan komentarnya adalah striker Nguyen Phan Thoan. Selain Nguyen Tien Lin, Phan Thoan juga menjadi salah satu striker berpengalaman di Timnas Vietnam. Pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan keyakinannya terhadap lini serang Timnas Vietnam saat ini. Ia mengatakan Vietnam mempersiapkan laga melawan Indonesia di SUGBK dengan konsentrasi tinggi. Bermain di Indonesia akan selalu berada di bawah tekanan, penonton mereka sangat banyak dan datang ke stadion sangat awal. Saat tim melakukan pemanasan, itu sudah memberikan banyak tekanan. Itu merugikan, tapi jika Anda menanganinya percaya diri dalam beberapa ketukan pertama, Anda akan bermain lebih baik nanti, kata Phan Thoan. Menurut Phan Thoan, Vietnam bisa mencetak gol ke gawang Indonesia meski mendapat tekanan besar dari penonton. Saya rasa setiap pertandingan akan memiliki banyak cara bermain yang berbeda, kata Phan Thoan, dikutip superbowl.id dari Vietnam.vn. Saya tidak bisa mengatakannya terlebih dahulu karena lawan juga banyak mengganti pemain. Saat ini tim sangat fokus untuk mempersiapkan diri dengan baik. Pertandingan apapun sulit untuk mencetak gol, tapi saya yakin semua rekan satu tim saya bisa melakukan ini di pertandingan berikutnya ketika ada peluang. Tambahnya, Vietnam menempati peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan meraih 3 poin dari 2 pertandingan. Sebelumnya, mereka menang 2-0 di Filipina dan kalah 0-1 dari Irak di kandang sendiri pada November lalu. Di lain pihak, Indonesia berada di dasar klasemen usai kalah 1-5 dari Irak dan ditahan imbang Filipina 1-1. Dengan koleksi 1 poin, skuad Garuda berada di posisi terbawah karena kalah selisih gol dari Filipina. Sedangkan posisi puncak ditempati Irak dengan torehan 6 poin setelah mengalahkan Vietnam dan Indonesia. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih telah menonton!